Baik, pada video kali ini kita akan membahas cara entry transaksi dokumen pada soal PT. Sejahtera. Jadi untuk menyelesaikan kasus ini kita harus meng-entry transaksi berurutan sesuai dengan nomor dokumen atau sesuai pertanggal. Karena kita menggunakan metode perpetual jadi akan berpengaruh terhadap HPP. Sebenarnya kita entry sesuai dengan urutan dokumen transaksi yang disediakan. Yang pertama kita akan meng-entry transaksi pembelian perlengkapan. Pertama kita buka terlebih dahulu karena tadi kita keluar ya. Pada video sebelumnya kita sudah keluar dari Accurate maka kita harus masuk lagi. Klik dua kali. Kemudian kita pilih buka data perusahaan. Kita cari file, kita simpan databasenya di desktop. saya menyimpannya, jadi sejahtera. Kemudian saya pilih open. Kemudian saya pilih ok. Nah disini kita masukkan username dan password supervisor. Kemudian pilih ok. Begitu untuk meng-entry transaksi voucher cash kecil yaitu kemudian perlengkapan toko. Kita bisa pilih kas bank. Kemudian kita pilih pembayaran. Kita isikan pembayaran menggunakan kas kecil. Maka kita pilih petty cash. Kemudian voucher nomor PKK 12 strip 1 pada soal. Kemudian nomor ceknya kita isikan. Nomor cek. Tidak ada ya. Tidak ada nomor ceknya kita kosongkan saja. Kemudian tanggalnya 02.12.2018 Kemudian kita kasih keterangannya. Pembelian Perlengkapan Toko Kemudian penerimanya kita tulis toko neografika. Kemudian kita masukkan di sini. Perlengkapan Maka kita pilih store supplies. Nilai nominalnya 8 ratu Itu seribu rupiah. Setelah kita isikan begini 8 ratu seribu rupiah. Selanjutnya kita pilih kalkulator di sini Untuk menjumlakan. Setelah kita isi Kita cek terlebih dahulu Sudah sesuai Kemudian kita pilih simpan dan tutup. Seperti itu cara entry Pengeluaran Cash kecil. Untuk melihat jurnalnya Kita bisa Masuk ke cash bank Kemudian pembayaran. Nah kita pilih Transaksi sebelumnya. Kita pilih tanda panah ini. Ini tadi Yang baru saja kita entry Kemudian kita pilih Pihak jurnal di sini. Klik Nah ini jurnal yang tadi dibuat Store supplies di debit Kemudian yang di kredit Petit cash Seperti itu. Dan ini berlaku untuk seluruh transaksi. Dan demikian Cara entry transaksi Pengeluaran menggunakan cash kecil Pihak jurnal di sini. Terima kasih.